hai 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati teman-teman media cetak maupun elektronik saya hari ini didampingi oleh Pak Menteri Kesehatan dan Kepala Satgas Penanganan COVID-19 hari ini sudah rapat sidang Kabinet Paripunan Bapak Presiden memberikan arahan untuk hal-hal berikut yaitu pertama melihat daripada perkembangan dari pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia dimana beberapa negara telah melakukan pengetatan mobilitas masyarakat dengan adanya varian baru virus COVID-19 yang cepat menular sedangkan pemerintah sendiri telah melakukan langkah-langkah pengenalian di Indonesia antara lain telah menerbitkan kebijakan pengaturan perjalanan WNA ke Indonesia yang seperti diumumkan oleh Ibu dari luar negeri antara tanggal 1 sampai 14 Januari 2021 pemerintah juga melihat bahwa untuk menjaga kesimbangan antara aspek kesehatan dan dari sisi perekonomian seiring dengan membangkitnya optimisme dan beberapa indikator positif perekonomian nasional yang kita lihat dari indeks purchase manager indeks kita sudah mencapai 51,3 konsisten meningkat kemudian nilai tukar rupiah beberapa hari ini meningkat ke 13.899 dan ini lebih tinggi daripada lebih baik daripada pre-COVID di bulan Januari yang lalu dan kemarin bursa saham juga sudah mencapai 6.105 dan selanjutnya pemerintah juga sedang mempersiapkan pelaksanaan vaksinasi yang ini nanti dijelaskan oleh Pak Menteri Kesehatan yang direncanakan dilakukan pada minggu depan sesudah mendapatkan emergency use authorization dari badan POM dan juga memenuhi aspek kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia seperti yang dilakukan di 39 negara yang telah melakukan vaksinasi sehingga tentu dipandang perlu untuk melakukan pengendalikan kenaikan kasus COVID melalui kegiatan-kegiatan pembatasan berbagai aktivitas di masyarakat Nah kemudian juga pemerintah melihat beberapa hal yang perlu dilakukan pembatasan dari kegiatan masyarakat yang berharap tentu penularan virus COVID ini bisa dicegah ataupun dikurangi seminimal mungkin Kita ketahui bahwa beberapa kondisi penambahan kasus per minggu di bulan Desember itu 48.434 dan di awal Januari ini sudah 51.986 Dan kemudian juga pemerintah melihat bahwa tingkat kesembuhan sudah tetap di atas global yaitu 82% dan tingkat confirm battery rate adalah 3% Nah kemudian pemerintah melihat bahwa itu menjadi batasan-batasan daripada pembatasan tersebut Nah pemerintah melihat dari zona resiko ada 54 kabupaten kota punya resiko tinggi Kemudian 380 kabupaten kota resiko sedang dan 57 kabupaten kota resiko rendah Dan ada 11 kabupaten kota yang tidak ada kasusnya Kemudian juga pemerintah melihat rasio-rasio keterisian daripada tempat tidur isolasi Kemudian juga ICU pemerintah juga melihat kasus-kasus terkait dengan positivity rate ataupun kasus aktif Dimana secara nasional kasus aktif sebesar 14,2 Oleh karena itu pemerintah membuat kriteria terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat Dan ini juga sesuai dengan undang-undang yang telah dilengkapi dengan PP21 tahun 2020 Dimana mekanisme pembatasan tersebut Nah pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan tetapi ini adalah pembatasan Nah kriteria yang ditetapkan adalah provinsi kabupaten kota yang memenuhi salah satu dari parameter tersebut Yaitu tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional ataupun 3% Kemudian tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu 82% Kemudian mohon maaf tingkat kesembuhan di bawah rata-rata kesembuhan nasional yaitu di bawah 82% Kemudian tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu sekitar 14% Dan tingkat keterisian rumah sakit atau borokobensi rate untuk ICU dan isolasi yang di atas 70% Nah daerah-daerah yang mempunyai kriteria tersebut di atas Nah ini nanti Pak Gubernurnya akan membuatkan pergub ataupun kabupaten kota dengan perkada Dimana nanti Pak Menteri Dalam Negeri akan membuat edaran ke seluruh pimpinan daerah Dan tadi sudah disampaikan dalam rapat antara Bapak Presiden dan seluruh Gubernur se-Indonesia Nah kemudian penerapan pengetatan itu penerapan pembatasan itu meliputi Satu membatasi tempat kerja dengan work from home 75% Dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat Kemudian yang kedua kegiatan belajar mengajar secara daring Yang ketiga sektor esensial yang kita sudah ketahui bersama Berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100% Dengan pengaturan tentu jam operasional kapasitas dan menjaga protokol kesehatan secara ketat Yang berikut adalah yang keempat Melakukan pembatasan terhadap jam buka daripada kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan Sampai pukul 19 Kemudian makan minum di tempat maksimal 25% Dan pemesanan makanan melalui take away atau delivery tetap diizinkan Kemudian yang kelima mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% Dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat Kemudian mengizinkan tempat ibadah untuk melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50% Dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat Kemudian fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara Kemudian kapasitas dan jam operasional moda transportasi juga diatur Nah penerapan pembahasan secara terbatas tersebut Dilakukan di Provinsi Jawa-Bali Karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan Jadi DKI Jakarta bad occupancy rate-nya di atas 70% Untuk Banten bad occupancy rate di atas 70% Kasus aktif di atas nasional Kesembuhan di bawah nasional Kemudian Jawa Barat bad occupancy rate di atas 70% Jawa Tengah bad occupancy rate di atas 70% Kasus aktif di atas nasional Kemudian kasus kesembuhan di bawah nasional Yogyakarta bad occupancy rate di atas 70% Kasus aktif di atas nasional Kesembuhan di bawah nasional Kemudian Jawa Timur Bad occupancy rate di atas 70% Kemudian tingkat kematian juga di atas nasional Nah penerapan dilakukan secara mikro sesuai arahan Bapak Presiden Nanti pemerintah daerah Gubernur akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut Dan itu di kabupaten kota Yang sudah dilihat datanya adalah Satu provinsi yang beresiko tinggi Untuk DKI Jakarta dan sekitarnya adalah seluruh DKI Kemudian wilayah Jawa Baratnya adalah Kota Bogor, Kabupaten Bogor Kota Depok Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi Usus untuk Banten adalah Kota Tanggerang Kabupaten Tanggerang Kota Tanggerang Selatan Ini adalah Tanggerang Raya Kemudian Jawa Barat di luar Jabodetabek adalah Kota Bandung Kabupaten Bandung Barat Dan Kabupaten Cimahi Jawa Tengah adalah Semarang Raya Kemudian juga Solo Raya Dan juga Banyu Mas Raya Sedangkan di Yogyakarta adalah Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Sleman Kulon Progo Jawa Timur Kota Malang Raya Dan Surabaya Raya Sedangkan di Bali adalah Denpasar Dan Kota Denpasar Dan Badung Kabupaten Badung Nah pemerintah mendorong bahwa Pembatasan ini dilakukan Pada Tanggal 11 Januari Sampai dengan 25 Januari Dan pemerintah akan terus melakukan evaluasi Nah pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat Untuk pelaksanaan protokol kesehatan Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker Dan meningkatkan operasi justisi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamung Praja Aparat Kepolisian Dan unsur TNI Dan sekali lagi bahwa ini adalah sesuai dengan amanat daripada PP21 Dimana mekanismenya sudah jelas Yaitu sudah ada usulan-usulan daerah Dan juga kepada Menteri Kesehatan Serta edaran dari Menteri Dalam Negeri Sehingga diharapkan tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari ini Mobilitas di Pulau Jawa, di kota-kota tersebut Dan juga di Bali Akan dimonitor secara ketat Dan pada saat yang bersama Pemerintah diharapkan sudah menyiapkan program vaksinasi Sehingga tentunya diharapkan kegiatan vaksinasi ini Menambah kepercayaan masyarakat Dan juga nanti dengan pengetatan pembatasan ini Bukan pelarangan sekali lagi Pembatasan aktivitas Namun seluruh aktivitas-aktivitas tersebut tetap masih dijalankan Dengan protokol kesehatan yang ketat Dan masyarakat mengingatkan kepada Pemerintah mengingatkan kepada masyarakat Untuk lebih disiplin Mematuhi protokol kesehatan Memakai masker Mencuci tangan Menjaga jarak Menghindari kerumunan Agar penularan virus COVID semakin terkendali Dan kita semua bisa keluar dari pandemi COVID Selanjutnya terkait dengan vaksinasi Pak Menteri Kesehatan akan menambahkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu rekan media yang kami hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sebelum kita mulai bekerja Di hari Senin Di minggu malam Kami sudah mulai mengirimkan 1,2 juta vaksin Ke 34 provinsi di seluruh Indonesia Kami harapkan Vaksinnya dikirim bertahap Mulai tanggal 3 Tanggal 4 Dan tanggal 5 Bisa selesai didistribusikan Paling lambat tanggal 7 Januari Di 34 provinsi seluruh Indonesia Kami kemudian akan menunggu Pertujuan dari Bepom Sebelum kemudian Insya Allah akan mulai Penyuntikan vaksin tersebut Di minggu kedua Januari 2021 ini Kami merencanakan Dalam jangka waktu 15 bulan Kami bisa menyelesaikan Vaksinasi ke 181 juta Rakyat Indonesia Di ratas tadi Bapak Presiden Memberikan tantangan Apakah bisa dipercepat Sehingga bisa selesai Dalam waktu 12 bulan Kami akan berusaha keras Dan kami butuh dukungan Dari seluruh teman-teman Untuk melakukan hal ini Ada dua hal Yang kami minta tolong Para teman-teman wartawan Untuk bantu mengingatkan Yang pertama adalah Untuk seluruh puskesmas Rumah sakit dan klinik Tolong segera Mendaftar ke aplikasi P-Care-nya BPJS Tolong dikomunikasikan Terus ke mereka Untuk mendaftarkan Karena kalau belum Mendaftarkan Akan sulit bagi mereka Untuk bisa Melayani Vaksinasi ini Terutama Untuk Mencatat Dan menangani Kalau ada kejadian Ikutan pasca Imunisasi Atau KIPI Jadi yang pertama Minta tolong Teman-teman wartawan Bisa mengingatkan Seluruh puskesmas Klinik dan rumah sakit Hal yang kedua Kami juga mohon Bantuan teman-teman wartawan Untuk mengingatkan Seluruh puskesmas Kalau misalnya Ada fasilitas Lemari es Atau pendingin Yang kurang Untuk menyimpan vaksin Tolong segera Mengontak Dinas kesehatan Terdekat Tolong kontak Kementerian kesehatan Aparat yang terdekat Kalau perlu juga Bisa dikirimkan Ke Twitter Sama Instagram-nya saya Atau Facebook-nya saya Supaya kami bisa Cepat menangani Karena tahap pertama Yang 1,6 juta Tenaga kerja kesehatan ini Kami rencanakan Selesai di bulan Januari Dan Februari Tahapan berikutnya Yang lebih besar Yaitu Tahapan Untuk 17,4 juta Tenaga layanan publik Dan 21,5 juta Rakyat Dengan usia Lanjut Nah kami harapkan Bisa kita mulai Di bulan Maret Atau April Tahun ini juga Dan untuk itu Sangat membutuhkan Dua hal tadi Yang kami minta Tolong teman-teman Wartawan Untuk mengingatkan Seluruh rumah sakit Seluruh klinik Dan puskesmas Untuk mendaftarkan Kepikarnya BPJS Dan juga untuk Memberitahu Kalau misalnya Ada kekurangan Lemari es Atau tempat penyimpanan Vaksin tersebut Dengan suhu tertentu Kemudian saya juga Mau titip sedikit Meneruskan yang tadi Disampaikan Pak Menko Rakyat-rakyat wartawan Setiap setelah Liburan panjang Rata-rata Kasus aktif itu Naik antara 30-40% Ini akan memberikan Tekanan ke rumah sakit Kita yang ada Akan memberikan Tekanan ke Tenaga kesehatan Kita yang ada Apalagi pada Kenyataannya Even sebelum Mulai liburan Kondisi rumah sakit Kita sudah Lumayan penuh Beberapa sudah Sangat penuh Dan tenaga kesehatan Kita juga sudah Sudah cukup lama Dan cukup letih Menangani pandemi Covid ini Sudah lebih dari 500 tenaga kesehatan Kita yang wafat Oleh karena itu Saya minta tolong Tolong Kita bantu mereka Kita lindungi mereka Kita jaga mereka Dengan mengurangi Mobilitas Dalam dua minggu Mulai tanggal 11 Januari Seperti yang diarahkan Pak Menko Ini untuk Menjaga Melindungi Mengawal Rekan-rekan tenaga Kesehatan kita Sudah cukup 500 orang yang wafat Jangan lebih banyak lagi Tolong bantu mereka Kurangi mobilitas Teman-teman Sejak tanggal 11 Selama dua minggu Dan jangan lupa Memakai masker Sekali lagi Jangan lupa Memakai masker Dan sekali lagi Jangan lupa Memakai masker Itu adalah hal yang Sangat penting Selain mencuci tangan Terima kasih Wabillahi taufiq Wabillahi daya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih